Free Fire kolaborasi sama Blue Lock coy Para wibu dan pecinta anime pasti tau banget lah anime Blue Lock ini Yap, anime ini diadaptasi dari manga Blue Lock keluaran Sonen Magazine-nya Kodansha Nah, manga-mange keluaran Kodansha udah pasti hype dan buka di pasaran ya guys ya Contohnya seperti Fairy Tail, Attack on Titan, The Seven Deadly Scenes, Great Teacher Onizuka, dan masih banyak lagi So, kali ini Mimin akan ngasih bocoran item Free Fire X Blue Lock ini Kira-kira bagus gak ya untuk item koletnya? Yuk kita langsung review sama-sama guys Yang pertama ada lootboxnya Lootboxnya itu berbentuk bola, ini unik sih Dan kalian bisa dapetin berbagai item di dalamnya Lengkap dengan logo Blue Lock di tengah-tengahnya cuy Yang kedua ada item parasut Untuk item parasut ini berbentuk bola juga dan ada logo Blue Lock di tengah-tengahnya Ini menurut Mimin biasa aja sih guys, cuman oke lah ya Nah, ada juga nih skin keren buat motor kalian dengan wajah si Isagi Yoichi cuy Nah, buat kalian yang belum tau Isagi ini siapa Isagi ini adalah tokoh utama Blue Locknya guys Kalau di dunia nyata, kendaraan kayak gini juga ada komunitasnya loh Namanya itu Itasha guys Jadi dia tuh pake leaf free dari Blue Lock ini cuy Yang keempat ini skin senjata dan Blue Wallnya Kalian bisa dapetin beberapa skin untuk senjata kalian loh Pastinya dengan kolaborasi dengan Blue Lock ini Nah, senjata ini makin kuat kesan ibunya guys Ada skin FAMAS dan juga Vector Nah, untuk Blue Wall juga dapet kok untuk skin Blue Locknya Kalian bisa lihat disini, untuk skin Blue Wallnya ini modelnya biasa aja sih Cuman kayak dikasih poster Blue Lock gitu cuy, tapi oke lah ya Yang selanjutnya ada emote Blue Lock guys Siapa disini yang suka emote-emote gak jelas? Nah, emote ini keren sih, kayak juggling bola gitu guys Keren cuy, buat pamer skill sama temen kalian ya kan Nah, yang terakhir ada skin kostumnya Blue Lock Ini lumayan bagus, ya anime akurat juga lah Tapi kayak agak aneh ya cuy, dipake sama karakter FF ini So, ya oke lah ya Nah, itu dulu bocoran item FFX Blue Lock ini Makin penasaran kan? Kita tunggu aja di bulan November nanti ya Makin penasaran kan?